Lagenda Desa Bungkulan Pada zaman dahulu Desa Bungkulan merupakan daerah hutan belantara. Daerah ini merupakan wilayah kekuasaan Jero Pasek Menyali. Sedangkan di sebelah timur Tukat Aya atau Desa Kubu Tambahan menjadi wilayah kekuasaan Jero Pasek Bulian. Bermula dari kedatangan Igusti Ngurah Tambahan Kebulian. Beliau berasal dari Desa Tambahan Bangli. Pada saat kedatangan Igusti Ngurah Tambahan di wilayah Bulian. Wilayah tersebut tertangganggu keamanannya Pasek Bulian mohon bantuan kepada Igusti Ngurah Tambahan untuk memulihkan keamanan di wilayah tersebut. Berkat kesaktian Igusti Ngurah Tambahan dan sebilah keris pusakannya yang bernama Kibaan Kau. Keamanan wilayah tersebut pulih kembali. Atas jasanya kemudian Jero Pasek Bulian memberikan tempat tinggal tetap kepada Igusti Ngurah Tambahan yaitu di tepi, Siring Kau. Wilayah Bulian yaitu di pinggir sebelah timur Tukat Aya. Di sanalah Igusti Ngurah Tambahan mulai membuka lahan persawahan. Setelah peristiwa tersebut di atas, datanglah Jero Pasek Menyali yang berkuasa di sebelah barat Tukat Aya, menghadap kepada Jero Pasek Bulian. Pasek Menyali memaparkan maksud kedatangannya bahwa seorang denawa yang disebut menaruh sering mengganggu ketentraman penduduk. Terutama pada waktu diadakan upacara ngusabah desa, di mana penari rejang paling akhir yaitu bagian ikut atau ekor rejang sering diculik atau dilarikan oleh Imenaru sehingga upacara menjadi tertangguh dan masyarakat ketakutan. Pasek Bulian kemudian menunjukkan orang yang mungkin bisa membantu memulihkan keamanan Pasek Menyali. Yaitu, Igusti Ngurah Tambahan setelah mendapatkan kesepakatan dan pernyataan kesanggupan dari Igusti Ngurah Tambahan. Kemudian Igusti Ngurah Tambahan beserta pengikutnya datang untuk menyelidiki keadaan wilayah Pasek Menyali. Berkat kedikjayaan Igusti Ngurah Tambahan akhirnya diketahuilah tempat tinggalnya Imenaru yaitu di Gowa Batu Mejan yang dikenal sekarang bernama Totopolo. Daerah ini merupakan daerah perbatasan desa Jadaraga dan desa Girimas sekarang yang dahulunya bernama desa Sangsit Danginyeh. Dengan keris pusakanya yang bernama Kibaankau, Imenaru dapat ditaklukan. Karena jasa beliau, maka Jero Pasek Menyali memberikan hadiah tanah atau wilayah di sebelah barat Tukat Aya. Dengan didapatkannya hadiah dari Jero Pasek Bulian dan Jero Pasek Menyali yang wilayahnya sebagian di sebelah timur Tukat Aya, sebagian lagi di sebelah barat Tukat Aya. Maka Igusti Ngurah Tambahan menyatukan kedua wilayah tersebut menjadi satu yaitu menjadi Abungkul, yang sampai saat ini disebut dan dikenal dengan nama bungkulan yang kita warisi hingga sekarang. Di samping itu nama bungkulan identik dengan Bulian untuk mengenang jasa Jero Pasek Bulian kepada Igusti Ngurah Tambahan. Setelah desa bungkulan terbentuk, Pura Pasek Milit Jero Pasek Menyali dijadikan Pura Desa Bungkulan. Demikian secara ringkas dan sederhana dapat kami paparkan riwayat dan sejarah desa bungkulan, di mana sampai saat ini penduduk yang tinggal di desa bungkulan dengan banyak terah atau golongan. Namun keamanan masih dapat kita jaga bersama-sama dengan menjunjung tinggi rasa persaudaraan di antara pendatang yang ada. Terima kasih telah menonton!